Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 204. Kenapa hanya satu halaman? Karena kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita pelajari pada bab 12 ini. Ya, 12 ya. Nah, apa yang telah kita pelajari selama mempelajari bab 12 ini? Ya, yaitu kita telah belajar, kita telah belajar menulis, menuliskan dan memahami pesan pendek dan pengumuman. Nah, dan juga kita paham bahwa pesan tersebut harus baik, jelas, dan singkat. Jadi, pesan pendek harus jelas dan singkat. Nah, itu yang telah kita pelajari. Jadi, intinya pesan pendek itu harus memiliki tujuan. Ya, pesan pendek harus memiliki tujuan. Dan apa atau bagaimana pesan pendek itu harus dilakukan secara detail. Ya, jadi tidak panjang-panjang, sederhana, pendek, jelas, dan detail. Nah, itu yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan menjawab, ya, menjawab refleksi yang ada di halaman 204. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Artinya kita menilai meninjau ulang, ya, tentang pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, kita akan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Saya tahu bahwa saya sekarang belajar untuk... Nah, sebentar. Untuk apa? Nah, kita buat di sini. Oh, maaf. Yaitu, belajar untuk menulis dan memahami pesan pendek dan pengumuman. Ya, itu yang telah kita pelajari. Bahasa Inggrisnya adalah... Sebentar, ya. Nah, saya tahu bahwa saya sekarang belajar untuk menulis. Nah, ini jawabannya, ya. Dan memahami pesan pendek dan penerbangan. Nah, itu pertama. Nah, lanjut yang kedua. I know that a good message is... Nah, titik-titik and titik-titik. Saya tahu bahwa sebuah pesan itu arus pendek dan jelas. Ya, jadi kita tulis bahasa Inggrisnya. Nah, I know that a good message is short and clear. Nah, ini dia. Nah, ini to write. Nah. Nah, itu dia jawaban dari notice yang kita pelajari di halaman 204 atau jawaban di halaman 204. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan jangan lupa sampaikan kepada teman, subscribe, dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.